Hai berikut video adalah cara flash semua iPhone atau yang disebut client restore pastikan device kalian sudah masuk defu mode dan sudah download file ipsw nya bila sudah masuk defu mode otomatis langsung ke-detect di iTunes kalian Oke ini proses untuk masuk defu mode jadi otomatis dia langsung ke-detect di iTunes oke tunggu sebentar untuk defu mode tekan power sama home button secara bersamaan ketika nanti dia sudah otomatis mati lepaskan tombol powernya nah biasanya enggak nyampe 10 detik sudah mati ini proses masuk defu modenya Hai nah ini otomatis dek-detect eh defu mode karena saya sudah download file-nya ini bisa langsung tekan shift sama sambil klik cari file-nya file-nya berupa ipsw kalau kalian mau cari file ipsw bisa langsung disini klik dari Google aja ipsw pilih yang paling pertama ipsw ini Hai cari file-nya karena saya pakai iPhone 4s jadi saya tinggal pilih iPhone 4s nah ini file-nya yang yang paling-balu sebiop 935 karena memang sudah mentok di ios 9.3.5 Hai jadi ini proses pemulihannya kurang lebih sampai 10 menitan lah enggak terlalu lama jadi kenapa ngambil keren restore lagi terus kenapa di download download lagi file-nya file-nya lumayan besar sih 1,5 giga tapi di sini enaknya iPhone kalian benar-benar fresh Hai jadi benar-benar kayak baru lagi Hai jadi datanya storage-nya juga benar-benar hilang semua jadi pastikan semua datanya udah di backup kalau udah punya iCloud bisa disimpan di iCloud oke masih mengambil perangkat atau lagi mengambil server Oh ya jangan lupa ini pastikan juga koneksi sama internet soalnya emang Hai ini dengan server jadi dia kayak verifikasi gitu untuk kayak itunya iPhone-nya Hai jadi biar verifikasi Ayo kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Hai persiap dan untuk pemulihan iPhone karena ini bahasa Indonesia jadi sedikit agak aneh nah ini sudah menunggu iPhone Hai jangan pernah putuskan sambungan saat koneksi lagi klien restore atau lagi flash iPhone ini Hai karena nanti bisa error di iPhone kalian atau menyebabkan kalah kerusakan di hardware Hai jadi pastikan jangan pernah diputuskan dulu kalau lagi keren tester gini Hai ada ada sebenarnya ada tiga metode ya bisa dengan WiFi langsung kalau dapet iOS pembaruan terus bisa dengan iTunes kalau dapet pembaruan terbaru Hai kalau saya selalu menggunakan cara ini karena emang benar-benar pengen bersih Hai atau storage-nya lebih biar lebih kosong Hai kenapa saya pilihnya klien restore juga sama atau flash seperti ini dengan komputer Hai eh ini iPhone part S nya soalnya saya pengen jailbreak ini lagi proses ditunggu menunggu iPhone hai 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 memulihkan perangkat lunak iPhone lagi proses jadi nanti kalau udah selesai gini biasanya langsung cabut aja iPhone nya karena menurut saya verifikasinya lebih enak langsung dengan iPhone nya daripada dengan iTunes nya lebih mudah bukan lebih enak sih lebih mudah untuk verifikasinya ini lagi proses pemulihan iPhone nya kurang lebih sama sih cuma saya gak videoin untuk handphone nya cuma kurang lebih seperti ini yang pasti udah di iPhone mode file nya sudah di download terus jangan lupa tekan shift sama klik terus untuk di iPhone mode nya tekan power sama home berbarengan ditunggu sampai 10 detikan lepaskan tombol power nya nanti otomatis ke detect di iTunes nya untuk iPhone mode bila kalian bingung bisa tulis di kolom komentar langsung jadi kita masih menunggu bisa aja sih gua cepetin cuman ya karena video nya karena videonya gak sampai 10 menit nah ini dia verifikasinya ini dia harus koneksi dengan internet kalau gak ada internet dia nanti putus-putus verifikasinya agak susah tanpa internet nah verifikasi pemulihan nah ini harus koneksi dengan internet jadi pastiin komputer kalian atau laptop kalian sudah koneksi dengan internet selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ini sedang proses pemulihan firewamp iPhone atau software iPhone nya iPhone 4s ini mentok sampai 9.3.5 dia sudah mentok sampai sana terima kasih otomatis terputus dan ini proses sudah selesai biasanya sih langsung gua cabut aja iphone nya terima kasih sudah melihat video ini kalau kalian masih bingung kalau kalian masih bingung silahkan komen di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih